Kabupaten Kebumen telah memasuki PPKM level 3. Sejumlah kegiatan masyarakat pun mulai dilonggarkan, termasuk pagelaran wayang kulit. Kendati begitu, protokol kesehatan diminta jangan sampai kendor agar kasus pandemi COVID-19 bisa terus ditekan. Hal itu ditegaskan Bupati Kebumen Arief Sugianto saat menghadiri acara pagelaran wayang kulit di Sanggar Mangku Yuda Komplek Pasar Desa Sawangan, Kecamatan Alian, Jumat 1 Oktober 2021. Hadir mendampingi asisten satu Sekretariat Daerah Kebumen, Edi Rianto, Kecamatan Alian, Kinanto, beserta jajaran forum komunikasi Kecamatan Alian dan Kepala Desa Sekecamatan Alian. Bupati mengatakan kasus COVID-19 di Kabupaten Kebumen sudah mengalami penurunan yang cukup drastis. Meski begitu, masyarakat diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan jangan sampai mengabaikannya. Hal ini dikarenakan pandemi masih ada dan bisa sewaktu-waktu menular kepada siapapun tanpa mengenal usia. Di sisi lain, Bupati menyampaikan bahwa pemerintah masih terus berupaya dalam penanganan pandemi COVID-19, salah satunya dengan menggencarkan program vaksinasi. Untuk itu, masyarakat dihimbau agar turut mendukung suksesnya program tersebut. Sementara itu, Kepala Desa Sawangan selamat menjelaskan, magelaran wayang kulit digelar dalam rangka Tasyakuran Merdibumi tahun 2021. Selain nguri-nguri budaya, kegiatan ini juga untuk melestarikan tradisi leluhur dari zaman dulu. Sejatinya, kegiatan rutin ini biasa dilakukan menjelang musim panen. Namun, karena pandemi baru kali ini bisa dilaksanakan. Adapun wayang kulit dimainkan oleh Ki Dalang Selamet dari Karanganyar dengan lakon Wahyu Garudo Kencono. Dari Sawangan Alian, Tim Liputan Pratih TV memberitakan.